Halo dan selamat datang, hari ini kita akan menggunakan dan kita akan mencari Google Pixel 7a di warna C dan kita akan mempunyai komparan fisik dengan Pixel 6a jadi mari kita mulai dan seperti biasa, disini adalah bagian belakang produk di kondisi yang terlihat, karena bagian belakangnya tidak diapkan oleh bagian belakang Ketua, kita dapatkan bagian belakang, kita dapatkan bagian belakang, jelasnya dan juga kita dapatkan MRP Rp 43,999 tetapi saya dapatkan bagian belakang ini untuk Rp 41,999 setelah cari Sekarang, mari kita buka kotak dan periksa konten Dan ini kotak kotak, USB OTG Adapter, kabel C2C yang kualitas baik Dan di kotak, kita punya SIM ejector pin dengan beberapa dokumentasi Kemudian ke telefon, kita dapat melihat, kali ini kamera telah memiliki band metal Dan juga kita dapat melihat warna C dalam kelihatannya Saya personally suka warna ini, ia sangat mengecewakan Frame metelik dari telefon juga dalam warna yang sama seperti panel Yang sangat indah Pertanyaan dan posisi botaknya sudah hampir di tempat yang sama seperti yang 6A Saya akan membuat komparisi dengan Pixel 6A nanti di video ini Jadi, berhati-hati Sekarang, mari kita panggung telefon dan periksa kalau semua itu berfungsi Dan juga berbicara tentang beberapa fungsi baru yang ada dengan Pixel 7A Pixel 7A datang dengan Android 13 dari box setelah Julai 2023 Dan ini bagaimana cara UI terlihat dan merasa Dan merasa Rata 90R harus diperilih di bawah menu ini Dan sekarang, mari kita cek kamera sekali Di sini kita dapat melihat Sample 2x normal 1x dan white 0.6x Pertanyaan dan periksa In-depth camera review akan terlihat di video berikutnya Kemudian Kemudian ke periksaan fisik dengan Pixel 6A Di sini, anda dapat melihat Faktor bentuknya cukup identis Pixel 6A dalam warna cok white Dan 7A dalam warna cok blue Apakah yang terlihat lebih baik untuk anda? Komen di bawah video ini Dalam warna cok brown You akan melihat Penggunaan danجenggera Tentu yang lebih bawah Di Pixel 7A Selain itu Lungsantinan juga dimendah Mungkin ia akan membantu Jika anda menyb Knee-kepil Influ Menjaga dan Profil di bawah Dan di bawah Anda tidak boleh berdiri Di bagian dengan Pixel 6A dan 7A bercakap tentang fungsi baru yang datang dengan Pixel 7a menurutkan sensor 64MP main yang berbeda dengan 13MP ultrawide dan 13MP front camera berbanding dengan 12MP main sensor dan 12MP ultrawide sensor di Pixel 6a along with the 8MP front sensor we also get all the Google camera features like the photo and blur, magic eraser, face and blur, real tone etc the camera are capable of recording up to 4k at 60fps from the rear and even the front camera is capable of recording up to 4k at 30 fps the new google sensor G2 processor 8MP LPDDR5 RAM as compared to 6gb on the Pixel 6a you will also get the face unlock feature and the most complaint part of the Pixel 6a the 60Hz display which has now been upgraded to a 90hz panel other than this you get the 5g support ip67 water resistance 18W of PD first charging so if you would want a camera phone and have a budget of up to 45,000 rupees then you can opt for the Pixel 7a or else Pixel 6a is still a good option or you can wait for the price of the Pixel 7a to come down as it comes with some new set of features well that's all in this video stay tuned and subscribe for more such video you